Karena kalau misalnya dia jatuh, ada kemungkinan dia akan keluar lewat bolong pintu itu yang sekecil itu. Tapi ternyata setelah ditelusuri tidak ketemu sama sekali. Saya memiliki ide atau si Gunawan juga kasih saya ide untuk melihat CCTV yang ada di kompleks kita. Nah ini yang mau menjadi klarifikasi bahwa... Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada. Kembali bersama saya Michael di mykret.vlog. Nah di episode kali ini kita kembali ke rumah kita... yang sudah lama kita tidak kunjungi. Hari ini senang banget kita bakal kedatangan ikan. Sayangnya beberapa ikan sudah kita lepas. Jadi proses pengoplosannya kita tidak tayangkan. Kita akan membahas ikan-ikan yang datang dan kita akan update... sekilas-sekilas ikan di sini ada masalah apa. Dan mungkin teman-teman juga lagi mengalami bisa tonton video ini. Supaya teman-teman bisa bikin ikan teman-teman jadi maksimal. Jadi ikan yang pertama kali datang itu adalah ikan dari Fontianac. Ini baru datang banget nih. Pres banget satu biji. Nah ini ikannya apa ya. Kita upload dan kita buka dulu ya. Gun? Nah udah. Nah sebelum kita masuk ke ikan itu kita akan membahas ikan partai. Jadi yang kemarin eh yang datang itu sebenarnya ada dua. Ikan itu satu dan satunya ikan partai. Nah ikan partainya sudah terlanjur kita masukin ke Bug Fiber. Nah kalau teman-teman sadar di rumah nenek ini di gudangnya MyCraft yang di rumah ini sebelumnya belum ada fiber ini. Akhirnya saya memutuskan untuk beli Bug Fiber baru warna putih. Ukuran Bug Fibernya itu dua meter kali satu meter dikali tujuh puluh centi. Menggunakan filter tarang atas. Nah kalau teman-teman buat teman-teman yang nanya. Bang ini harganya berapa sih? Ini harganya 6,3 juta saya beli di Tokopedia. Nah terus saya membuat ini tutupnya dari galvanis. Galvanis ya? Proba jaringan. Saya kasih jaring seperti ini. Nah ini ikan ini datang sebanyak 26 ekor. Jadi kita lihat dari agak kejauhan aja ya. Kan ini tuh bagus banget fiturnya. Kalau teman-teman yang udah ngikutin vlog saya lama. Atau buat lu yang di rumah yang udah ngikutin gue lama. Ini tuh ikan yang badannya itu semua kotak. Jadi badannya itu sangat bakal tebel banget ya teman-teman ya. Itu yang paling kiri tuh coba di shoot. Nah badannya itu tebel sekali. Nah kekurangan ikan dengan berbadan tebel seperti ini. Atau ikan-ikan di pasaran yang biasa dipasarkan. Walaupun biasanya ekornya gede-gede dan dayungnya panjang. Biasa mereka menguruskan ikannya sampai supaya ekornya terlihat panjang dan dayungnya terlihat panjang. Tapi yang bener-bener spesial dari ikan ini itu adalah badannya yang tebal dan ekornya yang gede. Serta dayungnya yang panjang. Belum lagi dayungnya itu semuanya bervolume atau berisi ya. Jadi dia kalau berenang itu sebenarnya bahasanya apa ya? Mekar. Mekar. Nah ini bener-bener partai yang jarang banget kita bisa dapetin. Sayangnya buat teman-teman yang di rumah partai ini belum bisa dinikmati untuk teman-teman. Karena saya masih mau pelihara ini sampai gede. Dan beberapa akan saya simpan untuk jadi indukan. Seperti yang kalian ketahui di akhir tahun kita akan mulai memasukkan indukan ke kolam. Nah dengan adanya opportunity atau kesempatan untuk membuat kolam dan bikin ikan-ikan ini berregenerasi. Saya akan simpan ini karena saya mau dapetin keturunannya. Nah dari segi spek udah kita bahas. Sekarang kita mau bahas ada hal yang sebenarnya kurang unfortunate apa ya? Kurang baik yang terjadi dengan partai ini. Jadi pas partai ini datang pertama kali semuanya saya udah cek saya kira aman. Nah tapi karena ini bug baru jadi saya nggak melakukan kontrol lagi. Ternyata teman-teman bug baru ini diciptakannya agak aneh. Kita masuk sini walaupun sangat sempit. Nah bug ini diciptakannya agak aneh karena filter ini itu nggak mentok sama ujung belakangnya dari si bug ini. Sehingga ada sedikit bolong. Nah kemarin pas ini belum kita tutup sebenarnya udah ditutup rapi sama si Gunawan. Dan Gunawan udah jago banget dan udah berinisiatif untuk menutup ini. Udah teliti. Cuman sayangnya tidak dipakemin. Akhirnya waktu pagi-pagi hari tiba-tiba si besi ringan ini jatoh di bawah. Karena besi ringan ini jatoh di bawah. Nah karena ikan itu jatoh. Eh ikan itu jatoh. Karena besinya jatoh. Pagi-pagi Gunawan datang ke sini. Loh kok ada sisik ikan? Langsung ditelepon gue. Nah gue bilang kalau misalnya itu sisik ikan udah pasti ikannya loncat. Jadi yang terjadi adalah besi ini loncat dan akhirnya. Waktu dihitung jumlah ikan ini berkurang sebanyak dua ekor. Nah yang satu ekor. Nah karena saya bingung banget kayak gimana ikannya sih? Karena kalau misalnya dia jatoh. Ada kemungkinan dia akan keluar lewat bolong pintu itu yang sekecil itu. Nah teman-teman hati-hati di rumah. Nah ikan arowana itu adalah loncat yang sangat handal ya. Even bolongan sekecil itu pun bisa membuat sarana dia untuk kabur dari tempatnya. Karena waktu itu di Bug Fiber ini saya juga waktu ditinggal gunakan pulang kampung. Gak sengaja gisih air ini sampai luber. Dan sini ada bolong kecil banget nih kayak gini teman-teman. Dan bahkan udah ada jaringnya. Cuman waktu itu gak pakem gini juga sama. Dia bisa loncat dari lubang yang sekecil ini. Bayangin ikan 30 cm keluar dari lubang yang gak sampai 5 cm gitu. Oke singkat cerita saya nanya sama Gunawan. Gak mungkin dong ikannya hilang? Gak mungkin. Kalau misalnya hilang berarti saya mau lihat buktinya. Jangan-jangan kamu nyolong gitu kan. Atau kamu bohong. Atau kamu jual gitu kan. Namanya manusia kan. Padahal saya udah percaya gak mungkin. Akhirnya kita cek dari luar sini. Ini tempat kejadiannya TKP nya. Saya pikir ikannya. Kalau secara logika. Kalau misalnya keluar dari sini. Dia akan loncat. Langsung masuk ke dalam sini. Kalau dia cukup. Atau dia akan loncat ke sini. Bener gak? Nah setelah dia. Saya pikir loncat ke God. Nah kalau misalnya ikan arwan itu loncat ke God. Mungkin masih ada. Kemungkinan untuk dia untuk hidup. Nah tapi ternyata. Setelah ditelusuri. Tidak ketemu sama sekali. Ikan itu hilang. Saya sedih banget. Karena itu adalah ikan terbaik. Ikan terbaik dari partai itu. Nah saya itu. Kalau ikan baru datang. Atau gimana pun. Sebenarnya. Saya itu bisa lumayan menghafal. Ikan-ikannya percaya atau enggak. Jadi. Yang hilang itu satu yang cakil. Satu yang. Agak bagus. Paling bagusnya gitu lah intinya. Satunya yang cakil itu dagunya panjang. Nah pada saat itu. Akhirnya. Saya memiliki ide. Atau si Gunawan juga kasih saya ide. Untuk melihat CCTV yang ada di. Kompleks itu. Kompleks kita. Nah. Akhirnya. Setelah usut-usut punya usut. Kita minta. Satpam di sini. Untuk. Ngambil footage di sini. Nah ini yang mau menjadi klarifikasi. Bahwa. Kemarin saya sempat posting di Instagram. Ikan arowana saya dicolong. Sebenarnya enggak. Jadi. Yang terjadi itu adalah. Ikan itu lompat ke depan. Eh. Kebetulan. Ada gojek lagi lewat. Nah. Terus dia lihat ikan itu. Dia ambil. Dan. Dia enggak tahu. Sebenarnya rumah ini itu. Tempat pelihara ikan. Akhirnya dia bawa ke rumah. Yang akhirnya saya samperin. Saya tanya-tanya. Ternyata ikan arowana itu. Ditaruh di ember. Sama dia. Ya. Karena dia mau nyelamatin. Dia pikir. Supaya bisa hidup. Dan. Singkat cerita. Ikannya mati. Nah. Jadi teman-teman tuh. Harus tahu. Ikan arowana ini. Kalau misalnya. Lagi lo habis lompat. Kalau habis. Megap-megap. Atau segala macam. Dia tidak bisa. Beradaptasi di air yang baru. Jadi dia harus diselamatkan. Dengan menggunakan parameter air yang lama. Karena dagi lemes-lemesnya. Dia enggak mungkin mengadaptasikan diri. Terus dia bisa. Seger lagi gitu loh. Jadi. Klarifikasi saya. Sebenarnya. Gojek itu. Sudah berniat cukup baik. Dan. Sayangnya. Sayangnya dia enggak tahu. Kalau di sini tuh. Sebenarnya ada fasilitas. Untuk melahara ikan. Yang. Harusnya. Sebenarnya. Ikan itu bisa selamat. Gitu. Jadi. Akhirnya. Sebagai bukti. Atau. Misalnya. Untuk tahu. Apakah ikan itu benar-benar mati. Atau enggak. Saya ambil bangkainya. Dan bangkainya pun. Sampai sekarang. Masih saya simpan. Coba kita lihat. Jadi posisi ikannya. Udah mati kayak gini. Dan saya enggak salah. Karena satunya. Yang saya temukan. Kan. Yang bagus. Nah bener kan. Akhirnya saya lihat nih. Tuh. Ini tuh yang. Agak cakil nih. Mulutnya kelihatan kan. Agak gitu. Ya ini sih kesedihan kita. Bulan ini. Terjadi di akhir bulan. Cuman. Ya. Senangnya. Kita masih bisa pegang. Partai-partai ini. Yang. Memang speknya. Jarang bisa didapatkan lah. Oke. Selain itu. Update-nya. Karena. Kelalaian. Kelalaian saya. Ada satu ekor ikan. Jadi ikan tuh. Kalau pertama kali datang. Gak mungkin. Tenang langsung ya. Apalagi ikan partai. Jadi begitu dibuka nih. Kayak gini nih. Kalau ini kan ikannya partai. Diginiin. Loncat-loncat. Karena dia lapar. Karena dia udah jinak nih. Dia akan ngumpul. Tapi begitu dibuka ininya. Dia akan. Semuanya bakal panik nih. Loncat-loncat. Atau gimana. Dan gak tenang gitu loh. Nah kemarin. Ikan yang baru datang itu. Itu salahnya saya. Saya gak kasih penutup ini. Jadi pas dia datang tuh. Dia semuanya loncat-loncat. 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 Dan akhirnya menyebabkan. Ada satu ikan arowana. Yang patah layar. Nah hari ini kita akan. Sekalian. Operasi ikannya. Dan temen-temen. Akan bisa lihat ya. Ini ikannya. Karakternya seperti apa. Dan ini bukan. Ikan terbaiknya. Dipartainya. Cuman. Temen-temen. Nanti kita. Kasih lihat. Oke. Seperti pertama. Ikan harus dipuasakan dulu ya. Sebelum dioperasi. Terus kita akan. Bius ikannya. Nah. Bius ini sebenarnya. Banyak-banyak yang nanya sama saya. Dosisnya berapa. Disini sih ada dosisnya sebenarnya. Eh. Nih. 38 liter. Pakai berapa sih. Kalian bisa baca sendiri. Cuman. Saya nggak. Nggak pakai gitu-gituan. Saya langsung. Cerut. 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 Biasanya. Sekitar 3 atau 4. Nah. Kita harus tunggu sampai ikan-ikan. Ikan ini benar-benar pingsan ya. Nah. Terus temen-temen. Dilarang ya. Kayak. Kok nggak bisa pingsan. Nambahin lagi gitu. Dilarang sebenarnya. Ikannya. Tuh. Masih responsif sih. Tapi udah mulai oleng. Tuh. Nah. Tunggu sampai benar-benar dia tidur. Baru masukin. Cuman saya karena udah jago. Bodo amat. Nggak sih. Karena saya udah jago. Karena saya sudah sering. Saya bisa lepasin. Nah. Lihat ikannya ya. Kita ukur dulu pertama kali. Gimana ya caranya ya. Kita ukur. Kita ukur. Kita ukur ya. Bentar ya nak. Ini. Demi kebaikan kamu juga. Oh. Belum sampai sih. 28 cm ya ikannya. Tuh. Sama ekor belakangnya. Jadi ikannya masih nggak gitu gede sih. Nah. Lihat ikan ini. Feature-nya. Dagingnya panjang. Ini yang bagian dagang patah. Padahal. Tuh. Dagingnya panjang. Bervolume. Tuh. Warnanya juga green base. Bener-bener. Ini ya. Bener-bener kental green base-nya. Coolen. Nah. Ini ekor. Nge-close panjang ke belakang gitu. Kepala sendok. Nah. Hari ini mau operasi aja. Apa sih bang Mike kok. Ribet-ribet banget. Nah. Ini kalau teman-teman lihat. Ekornya tuh patah. Nah. Untuk operasi ekor ini sebenarnya cukup mudah. Kita tinggal. Jemberingin. Lihat yang patah di mana. Aduh. Sorry. Nah. Terus. Abis kita lihat yang patah di mana. Ini kayaknya sampai setengah ya. Kita. Serit dulu bagian yang akan nanti kita potong. Cukup ditusuk. Di. Serit seperti itu. Nah. Kalau udah gini. Sebenarnya pakai tangan pun bisa. Tuh. Udah beres. Atau. Teman-teman bisa pakai guning guku. Atau guning yang lebih kecil. Pastikan teman-teman guning sampai ujung bangkalnya ya. Nah. Terus teman-teman lihat. Ada terjadi kepatahan juga di layar bawah nih. Ada titik-titik ini. Sebenarnya ini kalau nggak dipotong. Sebenarnya bisa tumbuh keras lagi. Cuma akan menimbulkan adanya bekas ya. Titik-titik seperti ini. Nah. Saya. Karena udah sekalian operasiin ini. Yaudah sekalian aja deh. Guning guku. Tuh ya. Jadi segini akan kita potong. Ini guningnya kurang rajem. Jadi kita akan nunggu guning gukunya aja. Nah. Kita sekalian ngecek nih. Di atas ada yang patah nggak layarnya. Nah. Kalau yang di atas nggak ada ya. Nah. Teman-teman kalau nyari ikan itu ya. Sebenarnya ya. Yang layarnya lebar seperti ini. Tuh. Jadi bagian layar bawah ini suka terabaikan. Nah. Teman-teman juga harus yang. Nyari yang lebar kayak gini. Nah. Ikan ini itu sebenarnya. Bisa bagus nanti gimana caranya. Kita harus gerapin tanknya. Supaya pertumbuhannya itu jadi bagus. Ini daunya saya cutik sedikit. Karena takutnya dia nggak numbuh. Kita ransang pertumbuhannya. Terus yang bawah ya. Kita potong sedikit demi sedikit. Nah. Saya sukanya pakai guning guku. Kenapa? Karena presisi banget. Nggak mungkin. Nggak rapi. Nah. Duh. Sudah. Terus dirapiin lagi. Jadi. Nah. Jadi posisinya kayak gini. Nah. Ikan ini akan kita. Masukin ke tank pengobatan. Nah. Abis di guning ini. Biasanya teman-teman cukup kasih garam sedikit di tanknya. Atau. Kasih. Komet sedikit ya. Ini kita masukin ke tanknya. Ya. Karena udah pingsan banget. Kita bisa bawa. Seperti ikan mati. Padahal masih hidup. Tuh. Lihat dayungnya. Tuh. Dayung. Badannya disini tebel banget. Nah. Kita masukkan ke tanknya ya. Oke. Nanti ini akan diaerasi sampai dia hidup kembali. Nah. Ini ikan yang tadi. Yang baru datang. Eee. Ikan ini ceritanya. Eee. Ikan yang tadinya merah. Cuman warnanya ini ngedrop parah. Karena teman-teman saya di Pontianak. Tidak punya kesempatan untuk merawat ikan ini Karena rumahnya lagi di renov Nah kelemahan ikan ini adalah Satu sisiknya yang baru copot Kalau teman-teman lihat Dan ikannya badannya ini agak kurus Nah cuman Saya paling suka nih Saya paling tertantang sebagai hunter atau sebagai groomer Untuk merawat ikan-ikan seperti ini Yang tadinya notabene nya bagus Tapi salah rawat Nah kalau teman-teman lihat ikan ini itu adalah Jantan ya Kalau dilihat dari fiturnya ini jantan Kalau teman-teman lihat dayungnya ini Alami turun Gagahnya alami Palanya nyendok Ekornya ini adalah ekor kerang Yang gak bakal pernah nguncup Dan close banget ya Jadi satu-satunya kelemahan ikan ini adalah Sekarang posisinya warnanya yang kurang baik Dan memang Badannya kurus Tapi jangan takut teman-teman Kita punya senjata rahasia yang namanya kecowa Jadi kecowa itu bisa menebalkan badan ikan ini Cukup instant Jadi ikan ini akan kita grooming Kita tebalin dulu badannya Sampai akhirnya nanti kita akan grooming Karena ikan ini menurut saya adalah ikan yang notabene nya pasti akan juara Teman-teman boleh mulai kasih nama ikan ini ya Langsung komen di bawah Nah sekian vlog kita kali ini Kedatangan ikan dan sedikit update Dan sedikit kalifikasi tentang ikan yang hilang Teman-teman semua udah pada nanyain di instagram Nah itu adalah jawabannya Terima kasih udah ngikutin my create terus Udah ngikutin keseharian kita Dan jangan lupa kita masih ada giveaway Sampai minggu ketiga bulan november Jadi masih ada tiga minggu lagi Buat teman-teman yang belum dapet kaosnya Mohon maaf saya gak bisa nyenangin semua orang Tapi syaratnya saya udah buat cukup gampang Hanya dengan komen di bawah Dengan beserta nama IG kalian Supaya kita bisa kontak teman-teman Dan supaya mengurangi kesempatan penipu Untuk mengambil kesempatan Siapa tau ada yang mau Eh lu menang Suruh bayar 800 ribu atau segala macemnya Ingat ini tidak dipungut biaya Bahkan sampai akhir-akhirnya juga kita tahan Nah bentar lagi kita bakal nyampe Di 25 ribu subscriber Dan kita akan ada giveaway support Jadi jangan kendor-kendor nonton channel ini Dan saya juga seneng bisa berbagi Kebahagiaan sama teman-teman yang nonton di rumah Oke sampai jumpa di episode berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax